Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang menjadi mulia, yang menjadi agung Kenapa kita menjadi mulia? Karena kita adalah umatnya orang yang paling mulia di muka bumi ini Yaitu Nabi Muhammad SAW Kita adalah umatnya Nabi Muhammad yang sangat dirindungkan oleh Nabi Muhammad Kita adalah umatnya Nabi Muhammad yang sangat dibanggah-banggahkan oleh Nabi Muhammad Halimah Sehabil Hasan Asadili Beliau pernah bermimpi Di dalam mimpinya ada Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu sedang mengobrol Kata Nabi Musa, ya Rasulullah Apakah benar ulama dari golongan umatmu Kepintaran yang seperti ulama Seperti Nabi pada zaman Bani Israel Lalu kata Nabi Muhammad, iya Ulama dari golongan umatku Kepintaran yang seperti para Nabi di zaman Bani Israel Lalu kata Nabi Musa, coba aku pengen melihat Coba aku pengen bertemu seperti apa sih Ulama dari golongan umatmu itu Nabi Muhammad memanggil Al-Imam Al-Ghuzali Kata Nabi Muhammad, ini adalah salah satu ulama dari golongan umatku yang sangat aku banggakan Nabi Musa bertanya kepada Al-Imam Al-Ghuzali Siapa namamu? Lalu Al-Imam Al-Ghuzali berkata Anak Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Stop, stop, kata Nabi Musa Saya menanyakan siapa namamu? Saya tidak menanyakan nama bapamu Saya tidak menanyakan nama kakemu Saya menanyakan siapa namamu? Ya Rasulullah, apakah seperti ini yang kamu bilang pintar? Kalau engkau benar-benar pintar Engkau cukup menjawabnya anak Muhammad Atau saya Al-Imam Al-Ghuzali cukup Karena saya menanyakan siapa namamu? Lalu Imam Al-Ghuzali berkata Wahai Nabi Musa kalimahullah Dulu engkau pernah ditanya oleh Allah Wahai Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Tapi engkau menjawab, ini tongkat untuk bersadar Ini tongkat untuk memukul Kalau engkau pintar, engkau cukup menjawabnya Ini tongkat Karena Allah menanyakan Wahai Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Allah tidak menanyakan Wahai Musa, apa kegunaan yang ada di tanganmu itu? Lalu Nabi Musa berkata Ya karena aku ingin bercakap-cakap lama dengan Allah Aku ingin mengambil berkah dari Allah Lalu kata Imam Al-Ghuzali Begitupun aku Aku menjawab pertanyaanmu yang panjang Karena aku ingin bercakap-cakap lama denganmu Dan aku ingin mengambil rahmat darimu Yang sebagaimana engkau pernah berbicara dengan Allah Baru umat Nabi Muhammad Diakui kepintarannya oleh Nabi Musa Lalu kita umatnya Nabi Muhammad Yang akan berdiri di posisi paling depan Membawa berderanya Nabi Muhammad Tentang beneran akan menjelaskan Saya akan menjelaskan sedikit Di dalam kitab Di Sanul Arab Karena Al-Imam Ibn Manzur Lalu di dalam kitab Qawmus Al-Wahid Karena Al-Imam Al-Fair Lalu di dalam kitab Al-Nihaya Karena Al-Imam Ibn Hazir Lalu di dalam syarah Muslim Karena Al-Imam An-Nawawi Dan di dalam kitab Fatbul Lebani Karena Al-Imam Ibn Hajar Karena sekarang ini dijelaskan Bahwasannya Al-Iwah Al-Iwah Atau Al-Alam Tiga ini makna atau artinya sama Yakni bendera atau panci Yang biasa diikatkan di ujung tombang Bedanya Al-Iwah dengan Al-Iwah Kalau Al-Iwah itu ukurannya lebih besar Daripada Al-Iwah Al-Iwah itu biasanya dipegang oleh Pemimpin pasukan perang Atau komando pasukan perang Kalau Al-Iwah itu lebih kecil Daripada Al-Iwah Al-Iwah itu biasanya Dipegang oleh pemimpin rebu perang Nah saudara-saudara Di dalam hadis Sayyidina Abbas Beliau mengatakan Karena Raya Tuhan Rasulullah S.A.W Saudar Waliyah Al-Imam Ahmad Al-Imam Durmuzi Al-Imam Ibn Majar Al-Imam Abu Ya'la Dan Al-Imam Abu Na'im Kata Sayyidina Abbas Ada Raya Tuhan Nabi itu berwarna hitam Dan liwanya itu berwarna putih Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad Al-Imam Durmuzi Al-Imam Ibn Majar Al-Imam Abu Ya'la Al-Imam Bayhaki Dan Al-Imam Abu Na'im Di dalam kitab Al-Imam U'la Al-Imam Ibn Hajar Al-Sakalani Dijelaskan Karena Maktuban Al-A'la Al-Raya Tihli La-Ilah Ilaha Ilaha Ada Panci Atau Bandera Nabi Bertuliskan La-Ilah Ilaha Jadi Aliwa itu bendera yang ukurannya besar Berwarna putih Sedangkan Aroya berwarna hitam Berukuran kecil Ada juga yang mengatakan Roya Nabi ini bukan berwarna hitam Seperti yang dikatakan oleh Ali Imam Abu Dawud Yang ini disunani Kana Sopro Kata Imam Abu Dawud Ada Roya Nabi itu berwarna kuning Lalu kata Sayyidina Abad Di dalam alupannya Kana Hamro Ada juga bendera Nabi itu berwarna merah Jadi itulah bendera Nabi Muhammad Lalu kita umatnya Nabi Muhammad Yang nanti akan memimpin Seluruh manusia, seluruh umat Dari zaman Nabi Adam sampai hari ini Kita berkumpul disini Kita duduk disini Dalam perangkat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sekarang banyak yang berbicara Bahwa maulid ini bita'ah Nah kalau kita melihat luarnya Kalau kita melihat Judulnya Dia maulid ini bita'ah Kenapa? Karena yang pertama dan memuliakan Kelahiran Nabi Yaitu Allah Cuma cara Allah dan cara kita beda Apa cara Allah? Allah jadikan sepertiga malam senin Menjadi saatul hijabah Mengapa Allah jadikan malam senin Menjadi saatul hijabah? Padahal Allah mampu Allah bisa Menjadikan malam-malam yang lain Menjadi saatul hijabah Mengapa Allah jadikan malam senin Menjadi saatul hijabah? Untuk memulihkan dan mengandungkan Kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. Kita kalau cara kita Jangan melihat judulnya Jangan melihat luarnya Tapi pandanglah isi Di dalam tahun ini itu apa? Tadi dibacakan Al-Quran Apakah itu sesuatu yang bita'ah? Tidak Tadi dibacakan salawat Apakah itu sesuatu yang bita'ah? Tidak Manfaat salawat Di dalam kita Masahya wa tibad Kalau kita membaca salawat Nanti kamu yang Nanti salawat kamu yang telah dibaca itu Dibawa oleh Malika Jibril Kedepanku punya Nabi Kata Malika Jibril Ya Rasulullah Umatmu telah membaca salawat Kepadaku Lalu kata Nabi Muhammad Berikan salawat umatku itu Menghadap Allah S.W.T Dibawa kamu punya salawat Menghadap Allah S.W.T Kata Malika Jibril Ya Allah Kamu telah membaca Salawat kepada Kekasihmu Muhammad Apa kata Allah Akan aku jadikan Dari satu huruf salawat tersebut Dan akan aku ciptakan 360 malaikat Misalnya Kalian membaca ya Wabi S.W.T Ya satu huruf Alim satu huruf Rok satu huruf Beras satu huruf Ya satu huruf Ya Rabi Lima huruf Akan aku jadikan Dari satu huruf salawat tersebut Dan akan aku ciptakan 360 malaikat Setiap malaikat memiliki 360 kepala Setiap kepala memiliki 360 wajah Setiap wajah memiliki 360 mulut Setiap mulut Memiliki 360 lidah Para malaikat tersebut Akan memohon ampun Kepada Allah Atas dosa-dosa kalian Yang telah berbuat Para malaikat tersebut Tidak akan berhenti Memohon ampun Atas dosa-dosa kalian Yang telah berbuat Sebelum Allah Mengampuni dosa kalian Hanya dawah Bukan bagi kalian Biasakan bagi kalian Untuk membaca salawat Terima kasih Itu yang kedua Lalu yang ketiga Duduk dengan para guru-guru agama Berkumpul dengan orang-orang Salih Apakah itu sesuatu yang tidak? Tidak Nadi pernah berkata Manzara aliman Barang siapa yang mendatangi Para alim ulama Mendatangi guru-guru agama Apakah anama zarani Seakan-akan dia sedang mendatangi Manzara aliman Barang siapa yang duduk Dengan para guru-guru agama Duduk dengan orang-orang salih Apakah anama jala salih di dunia Seakan-akan dia sedang duduk Bersamaku di dunia Dan mana siapa yang duduk Bersamaku di dunia Nanti di hari kiamat Akan dudukkan dia bersamaku Lalu manzara aliman Barang siapa yang menciw Tangannya para alim ulama Mencium tangannya guru-guru agama Apakah anama zarani Seakan-akan dia sedang mencium tangan Di dalam kitab Ta'ajul arish Sekarang kan alim ulama Habib alimin hussein al-aqtos Di dalam kitarnya Beliau menceritakan Bahwasannya dulu Di India Ada seorang wali besar Namanya Habib Muhammad Mauladan al-aqtos Ini Habib wali majidu Tidurnya di hutan Di atas pohon Tiap hari Banyak umat Hindu Yang ingin mendatangi Habib Muhammad Karena Raja ini mulai khawatir Raja Hindu ini mulai khawatir Karena amin alim 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 Banyak warganya yang masuk Islam Datang ini Raja Hindu Menghampiri Habib Muhammad Ya Habib Saya Mohon kepada Habib Tolong berhenti Membuat umat saya Menjadi Islam Kalau kamu tidak berhenti Besok saya akan datang ke sini Saya akan ratakan ini hutan Dalam tanah Apa jauh Habib Muhammad Silahkan Wahai Raja Kamu besok datang ke sini Ratakan ini hutan dalam bangun Akhirnya benar Besoknya Raja tersebut Membawa pasukan gajah yang banyak Habib Muhammad Memberitahkan Nyamuk-nyamuk Yang ada di hutan Untuk melalui pasukan Gajah tersebut Atas izin Allah Nyamuk-nyamuk Yang memberitahkan Habib Muhammad Dapat mengalahkan Pasukan gajah tersebut Yang bukan seberapa besar Kekuatan yang kau miliki Bukan seberapa banyak Pasukan yang kau miliki Tapi kepada siapa Kamu berpihak Kalau kamu berpihak Kepada Allah Berpihak kepada kebenaran Walaupun kamu lemah Walaupun kamu sendiri Walaupun kamu tidak punya apa-apa Kamu akan ditolong dengan Yang maha kuat Yang Allah SWT Akhirnya Raja Hindu ini Minta maaf Ya Habib Saya mohon ampun Saya janji Tidak akan ganggu Habib lagi Dan saya janji Setiap hari Jum'at Saya akan datang ke sini Saya akan bawa makanan Untuk Habib Akhirnya Raja Hindu tersebut Setiap hari Jum'at Dia selalu membawa makanan Untuk Habib Muhammad Dan selalu mencium Tangannya Habib Singkat cerita Saudara-saudara Singkat cerita Akhirnya Raja Hindu ini meninggal Raja Hindu ini wafat Kamu tahu Kalau orang Hindu Ketika meninggal itu dibakar Ketika jenazahnya dibakar Ketika jasadnya dibakar Semua tubuhnya hancur Jadi tebu Kecuali mulut dan tangannya Yang tidak bisa hancur Akhirnya keluarganya kebingungan Kok berkali-kali dibakar Kok gak hancur-hancur Dan nangin Habib Muhammad Lalu keluarganya bertanya Kepada Habib Muhammad Ya Habib Saya bingung Mengapa ini Raja Mulut dan tangannya Gak bisa hancur-hancur Padahal seluruh tubuhnya sudah hancur Apa jawab Habib Muhammad Iya Karena setiap hari Jum'at Dia selalu mencium tangan saya Sedangkan tangan saya Setiap hari Jum'at Mencium tangan bagi Dan Nabi besar Masallahu wa'alaikum Jadi sesuatu acara Rangkaian yang ada di dalam maulim Acara maulim ini sama sekali Tidak diang Jadi maulim itu ibarat seperti ini Di atas ada kewajiban Yang mendorong kita untuk naik ke atas apa? Tangga Maka tangga tersebut Berubah menjadi wajib Karena bisa mendorong kita Untuk menaikkan kewajiban Kali seperti ini Menutup maulim hukumnya apa? Wajib Sedangkan membeli baju Hukumnya Mubah Karena Baju ini bisa menutupi Aulat kita Karena menutup Aulat kita ini wajib Maka baju Berubah menjadi wajib Karena bisa menutupi Aulat kita Begitupun maulim Bila acara maulim ini Bisa mendorongkan kita Untuk mendawarkan salawat Mendorongkan kita Untuk membiasakan Membaca salawat Maka salawat ini Berubah Misalnya salawat ini sunnah Maka maulim itu Berubah menjadi sunnah Misalnya maulim ini Mendorongkan kita Untuk salat Sedangkan salat Hukumnya wajib Karena Karena salat ini Wajib Karena salat ini wajib Dan acara maulim ini Berubah menjadi salat Karena bisa Berubah menjadi wajib Karena bisa mendorongkan Kita punya salat Sedangkan salat Hukumnya wajib Hanya itu yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan Kita bisa memiliki kemahnya Kita bisa memiliki pelajarannya Amin Amin Ya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton